Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku kelas 3 A, B, C, dan G Soleh dan solehat Alhamdulillah kita bertemu kembali Di pembacaan teman-teman Namun sebelumnya mari lagi Berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat Al-Fatiha Lillahirrahmanirrahim Alhamdulillah irubbir alabib Al-Rahmanirrahim Barib yagyubi Iyata al-ruwa Iyata al-asta'l-e Ihdil al-sirata al-mustafib Sirata al-tadhi l-anwa'n ta'hanayyim Ghayri l-mantum ya'layyim Wala'ad-da'addi Amin Kita ketemu kembali di pembelajaran tematik Yaitu bersama saya Tema 1 Subtema 3 Tentang pertumbuhan hewan Anak-anakku Pasti kalian menunjukkan hewan penilaian rumah Dan hewan penilaian kakel itu Masa pasti mempunyai dan mengalami pertumbuhan Tumbuh Artinya, atau tumbuh adalah Mengalami perubahan ukuran dan bentuk Sekali lagi, yang dimaksud dengan tumbuh adalah Mengalami pertumbuhan ukuran Perubahan ukuran dan bentuk Contoh Teluk ayam merupakan contoh bibit ayam Pada saat letas, tubuh anak ayam Perubahan kecil Kemudian berkembang-kembang Tambah hari, tambah hari Tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun Ayam itu akan mengalami pertumbuhan Makin lama, tubuhnya makin besar Akhirnya, tubuh anak ayam Sebesar induknya Bagaimana dengan hewan lainnya? Pasti juga mengalami pertumbuhan Anak-anakku yang bersama dalam sorean Ini contoh Ya, ini ujing Apa ini? Ya, ujing Anak ujing Yang masih berusia Satu-satunya dua hari Atau Nah, empat hari Atau satu minggu lah Kemudian ini Kucing yang berumur Satu bulan Nah, dari ini Satu minggu ke satu bulan Ini sudah mengalami pertumbuhan Perubahan bentuk Dan perubahan ukuran Kemudian Yang ini Sudah menjadi Kucing dewasa Ini yang dimaksud dengan Pertumbuhan Dari satu minggu masih bayi Kemudian perubahan rasa Akan menjadi kucing dewasa Nah, ini adalah Kalian mungkin harap Memati pertumbuhan kecil ya Ini mulai dari kecil Agak besar Dan menjadi dewasa Anak aku yang soleh dan suciera Selanjutnya Juga bisa kalian Amati babak ini Nah, ini Si kecil Kemudian peraja Nah, ini Menjadi agak besar Nah, ini merupakan Latihan bahwa Satu Ada pertumbuhan Yang ada di gambar ini Juga Merupakan Bentuk-bentuk Dari Pembelajaran Kecil Ya, sebelum kita Melakukan gerakan-gerakan ini Sebaiknya kita Melakukan pemanasan Dengan tujuan apa? Pemanasan ini Agar kotor-kotor Kita lemas Nanti ketika Melakukan gerakan-gerakan Gerak telur Gerak bulan Gerak kepompong Gerak pupuk-pupuk Kita tidak Mengalami Cider-cidera Kita perhatikan Gambar satu ini Adalah Keterangannya Posisi Tidur terlentang Sambil mendekat Kaki dan badan Atau Disebut Gerak telur Karena Nanti ada Pertanyaan Apa yang Poses dengan gerak telur? Bagaimana caranya? Posisi Tidur terlentang Sambil mendekat Kaki dan Badan Kemudian Yang kedua ini Posisinya Posisi badan Merangkak Ya, ini adalah Juga mengalami Pertumbuhan Nah, ini adalah Disebut dengan Gerak bulan Ya, ini Gerak bulan Kemudian Yang ketiga Yang ketiga ini Posisi Duduk Sambil mendekat Kaki Ini Seperti Kepompong Ya, kepompong Kalau di Pembelajaran Sertama 2 Ada Daul 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 Ada daul Daul Tumbuhan Ya, teman-teman Posisi badan Berdiri Dan tangan Terbuka Seperti Gerak Kumpu Kita tahu Kumpu-kumpu itu Mengguni saya Yang siap Terbang Ya, serangan lagi Dari Telur Kemudian Menjadi Gerak Ulang Ya, akhirnya Nanti Akan Menjadi Kepompong Ya, setelah Kepompong Akan menjadi Kumpu Kumpu Itu contoh Dari Daul Hidup Pada Kumpu-kumpu Selanjutnya Kita Membahas Kita Belajar Tentang Ilmu Hidup Atau Matematika Dari Pertumbuhan Hewan Ya, kita Tadi ada Kita katakanlah Pak Bahar Ambil Ini adalah Pertumbuhan Ada Tadi Ada Ayam Kemudian Juga ada Kucing Nah, di Soal ini Pak Bahar Mengambil Tentang Budidaya Ikan Lias Juga Sama Dari Kecil Kemudian Pertambah Bulan Pertambah Hari Pertambah Bulan Akan Tumbuh Bergembang Menjadi Ikan Lias Yang Bagus Nah Tempat Pemudaya Ikan Lias Menghasilkan 140 Ekor Ikan Lias Dalam Waktu Satu Bulan Maksudnya Budidaya Ikan Lias Ini Satu Bulannya Menghasilkan 140 Ekor Nah Dalam Waktu Tiga Bulan Anak Anak Perhatikan 140 Dalam Satu Dalam Satu Bulan Kalau Tiga Bulan Berikutnya Ada Berapa Banyak Ikan Lias Yang Dias Lias Adalah 140 Di Setambah 140 Ditambah 140 40 Ini Menghasilkan Apa Adalah Bulan Pertama Bulan Tambah Bulan Kedua Tambah Bulan Keempat Dalam Tiga Bulan Ini Menghasilkan 420 Ekor Saya Lagi Satu Bulan 140 Bulan Kedua Ditambah 140 Bulan Ketiga Juga Ditambah 140 Jadinya 420 Ekor Dalam 3 Bulan Kalau Pertanyaan Diganti 4 Bulan Betati Ditambah 140 Lulah Lagi Anakku Dalam Penjumlahan Berkulangan Ini Kalau Ditoneksi Dalam Bentuk Perkalian Menjadi 3 Dikali 140 Tiga Ini Apa Tiga Ini Adalah Tiga Bulan Tiga Tiga Bulan Dikali 140 Sama Misalnya 420 Ini Juga 420 Cara Pertama Cara Kedua Ini Sama Hasilnya Di Dalam Perkalian Berlaku Sifat Pertukaran Artinya Apa Boleh Tiga Bulan Yang Tiga Ditaruh Di Depan Atau Ditaruh Di Belakang Sama Itu Namanya Pertukaran Yang Ini Tiga Di Depan Yang Satunya Tiga Di Belak Di Belak Yang Ini 140 Ini Yang Tadi Satu Bulannya Ada 140 Ekor Ditaruh Di Belakang Sama Dengan Ketika 140 Ditaruh Di Belakang Hasilnya Sama Jadi Sifat Pertukaran Itu Tiga Dikali 140 Sama Dengan 140 Dikali 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 Kalau Kemarin Tema Sub Tema Satu Itu Ada Nilai Kecahan Ya 120 Itu Sama Dengan 100 Ditambah 40 Hasilnya 140 Anak-anak Yang Soalnya Dan Soalnya Coba Kita Kalikan Kalikan Masih-masih Bila Yang Tiga Lalu Jumlahkan 100 Ya 100 Ini Tadi kan 140 Terdiri Dari Ratusan Dan Tuhan 3 Dikali 300 Sama Dengan 300 3 Dikali 40 Sama Dengan 140 Jadi 300 Ditambah 120 Hasilnya 4 120 Sama Jadi Kalian Boleh Menggunakan Yang Kamu Rasa Paling Mudah Yang Mananya Kamu Pahami Boleh Perkalian Penjumlahan Pertulang Atau Perkalian Ini Ingat Di dalam Perkalian Ada Sifat Pertuka Pertuka 4 3 Dikali 120 Sama Dengan 140 Dikali 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 Paham Ya Anak Aku yang Selanjutnya Dicontok Pak Idayan Memiliki 5 kolam Yang digunakan Untuk Memiharankan Jika Tiap kolam Berisi 150 Ekor Berapa Jumlah Ikan Pak Susel Pak Idayan Pak Idayan Memiliki 5 kolam Berarti Jumlah ikan Seluruhnya Adalah 150 Dikali 5 Bagaimana caranya 5 ini Ingat Dalam Perkalian Kalian harus Memperhatikan Tetap Ratusan Perubuhan Dan Satuan 150 Ini Kalau Dipecah 150 50 Tambah 0 1 1 5 Dikali 0 Ini Harus 5 Harus Kalian 1 Dimulai 5 5 Dikali 0 Sama 5 Bilangan Berapapun Jika Dikali 0 Hasil 0 Sekali Lagi Bilangan Berapapun Yang Dikalikan 0 Hasil 0 5 Kali 0 0 10 Kali 0 0 15 Kali 0 0 Dan Seterusnya 1000 Dikalikan 0 Sama Dengan 0 Kemudian 5 Dikalikan 0 Sama Dengan 0 5 Dikalikan 5 Sama Dengan Berapa Yol 2 Untuk 5 Ditulis 5 Disimpel 2 Disimpel Ya Contoh Lagi 5 Kali 5 Sama Sama Dengan 20 Ini 25 Ditulis 5 Disini Disimpel 2 2 2 Dan Setelah Itu 5 Dikalis 1 Sama Dengan 5 Ini 47 Ya Ditambah Yang Simpen Yang Tadi 25 Ditambah 2 Berapa 7 7 Paham Ya Berikutnya Nanti Banyak Lati Yang 5 Jadi Caru Lagi 5 Dikalikan 0 Sama Dengan 0 5 5 x 5 Sama Dengan 20 Di 25 Ditulis 5 Nyimpen 2 Bangunan 5 x 1 Sama Dengan 5 Ini 7 Ya Ditambah Simpanannya Tadi 2 Jadi 7 Anak Aku yang Suri Yang Suri Ah Selanjutnya Kita Mengenal Ada pun Cara Menjaga Kebersihan Tapi Kebersihan Ini Ada Merupakan Hal Yang Sangat Penting Makanya Kadang Di rumah Harus Membantu Hidupnya Membantu Ayahnya Untuk Membersihkan Lingkungan Di Setelah Kalian Supaya Apa Ketika Lingkungannya Bersih Hidup Kita Akan Menjadi Sehat Agar Menjaga Kebersihan Lingkungan Adalah Seperti Satu Memerlihatkan Kebersihan Lingkungan Rumah Jangan Sampai Ada Barang Yang Berserakan Lebih Apa Ini Denangan Itu Tidak Baik Untuk Kebersihan Kita Berikutnya Yang Menjaga Kebersihan Lingkungan Pemukiman Di Sekitar Mahmum Masyarakat Lingkungan Ini Harus Bersih Bahwa Kemudian Setelah Berikutnya Menjaga Kebersihan Lingkungan Madrasah Nanti Kalau Kalian Sudah Kembali Lagi Normal Belajar Di Madrasah Mari Kita Bersama Bersama Untuk Menjaga Lingkungan Madrasah Kita Baik Di Halaman Di Halaman Nah Ini Memerlukan Kesadaran Dari Semua Pihak Dari Masing-masing Kita Kita Tidak 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 Membuat Sampah Sembaran Sembaran Atau Kalian Diberikan Gambar Kemudian Di Warna Yang Bagus Di Baguan Warna Sangat Menentu Menentukan Baik Tidak Dalam Membuat Biasa Gambar Bahan Gambarnya Angka Lain Gambar Warna Kuas Gaji Hitar Gaji Warna Atau Speed Atau Yang Lain Ya Berikut Inilah Gambar Gampar Yang Pertama Buat Tanah Rancangan Atau Gambar Berupa Motivias Pada Kekas Jadi Kalian Gambar Yang Kedua Motivias Bisa Berupa Stilasi Dari Alam Unik Dari Pemandangan Astral Biomatik Atau Dari Hewan B Nanti Kamu Menggambar Warna Yang Bagus Nanti Dipoto Kemudian Diberikan Gambar Gambar Berbentuk Hitam Budi Saja Atau Berwarna Ternyata Budi Dari Dari Berbentuk Hitam Budi Yang Serasi Yang Rabi Dan Setelah Yang Gambar Warna Warna Yang Diberikan Dari Alat Pewarna Alam Selanjutnya Ini Contoh Contoh Gambar Diperlatih Ini Gambar Bukan Ini Bukan Budi Yang Bias Ini Terima Yang Bias Ini Boleh Gambar Sesuka Hatimu Gambarnya Seperti Ini Tetap Seperti Ini Bentuk Warnanya Warnanya Ini Tergantung Kesukaan Kalian Yang Mana Intinya Adalah Pak Warna Ini Harus Dilihat Terima Terima Kasih Telah Belajar Dengan Kami Di PM Islam Di KPM Semoga Pembelajar Ini Dapat Bermanfaat Ilmu Kalian Manfaat Ketika Ilmu Kalian Terguna Kemudian Kalian Bisa Berbakti Kedua Orang Tuhan Berbakti Kepada Kuru Berbakti Kepada 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 Kemudian Kehidupan Kita Akan Diberikan Di Kemudian Hari Semoga Kalian Semua Sukses Dunia Sukses Akhir Selamat Di Dunia Dan Selamat Di Akhir Amin Terima Kasih Bapak Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Belajar Semoga Kalian Menjadi Anak Yang Soleh Menjadi Anak Kebanggaan Kekuara Orang Banyak Dan Bisa Mengangkat Kerajaan Kekuara Baik Di Dunia Sampai Nanti Sampai Assalamualaikum Wabarakatuh Kebanggaan Kekuara